Intro Marhaban Hai, hari ini seperti biasa kita akan mencoba untuk mengirapkan beberapa kalimat bahasa Arab Namun sebelum anda mengirapkan kalimat ini, perhatikanlah beberapa video pembelajaran sebelumnya Kita mulai dengan kalimat La tu'az-ziban al-hayawana Maka kalimat ini kita bagi menjadi tiga kata Yaitu La, kemudian tu'az-ziban dan al-hayawana Nah, kata La menunjukkan La-nah-yah, mabni ala sukuni Kita ketahui bahwa setiap huruf adalah mabni Dan pada kata ini La diakhiri dengan huruf alif yang menunjukkan bahwa dia bertanda sukun Kemudian kata kedua yaitu tu'az-ziban Yaitu al-fi'lul mudari mabniun ala sukuni Wa nun tauqidun fi'i mahali jazmin bila menahiyah Fi'lul mudari ini mebni keadaannya tetap Kenapa? Karena dia bersambung dengan nun tauqid Dan posisinya menjadi jazam Karena didahuli oleh lam an-nahiyah Kemudian sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari sebelumnya Apabila sebuah fi'l mudari didahuli oleh la-nahiyah Maka dia menjadi jazam Kemudian al-hayawana Kita ketahui dia menjadi Muf'un lumbih mansubun bidfadha Ini sangat jelas sekali bukan? Kemudian pada kalimat kedua kita menemukan Kita bagi kalimat ini menjadi dua kata Yaitu irhamna dan abdo'afa Nah pada kata irhamna itu menjadi Ini jelas sekali bukan? Bahwa fi'lul mudari disini mebni Disebabkan karena dia bersambung dengan nuniswa Dan posisinya yaitu menjadi awal kata Maka setiap fi'l mudari yang tidak didahuli oleh harpun nasab Ataupun harpun jazam Maka dia menjadi rafa Ad-du'afa menjadi maf'un lumbih mansubun bidfadha Ini jelas sekali bukan? Baiklah sekarang giliran anda untuk menghirapkan beberapa kalimat berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa langganan dibagikan jika video ini memberikan manfaat kepada anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!